disini masuk ke mode show, kemudian bisa klik tambah button program 1 yang sudah kita buat ini kan ada drag nya nih, nah moving head beam langsung menyala sesuai dengan program yang sudah kita buat oke teman teman semuanya kali ini kita balik lagi kasih tutorial penyettingan 2 buah moving head beam dengan menggunakan the slide 4 gzm sebelumnya saya sudah siapkan 2 buah moving head dan untuk koneksi dari pc dash light nya, disini sudah kita koneksikan, ada kabel usb dan kabel n yang sudah kita masukkan ke dalam pc, kemudian ini ada kabel dmx out yang masuk ke lampu beam yang pertama oke ya untuk settingan moving head beam, ini saya buat 2 buah adresin, yang pertama adalah 001 penggunaan 16 channel seharusnya lampu kedua ini di 17 tapi saya akan coba contohkan penggunaan adresin lain dimana adresin yang kedua ini kita buat 025 ya supaya teman teman tahu fungsi dari penggunaan patching dan adresin itu seperti apa jadi adresin pertama ini 001, ini untuk adres 1 adres kedua kita buat di adresin di 025 ya setelah koneksi keseluruhannya sudah terpasang, baru kita akan melakukan penyettingan oke ini dash light 4 gzm oke teman teman semuanya kali ini kita akan coba melakukan penyettingan 2 buah moving head beam menggunakan dash light 4 gzm ya untuk adresin dari moving head beam ini sudah kita setting yang pertama adalah di adres 001 dan yang kedua di adres 025 nah kenapa 25 nanti saya akan coba kasih tahu kenapa ya kemudian yang pertama teman teman install dulu untuk software dash light yang sudah tersedia pada paket pembelian kemudian teman teman buka langsung software dash light nya ya disini yang teman teman perlu lakukan yang pertama adalah mengisi patchingan dari lampu kita ya kita cek disini ada scan library 230 dan ada banyak patchingan yang tersedia jadi teman teman pilih disesuaikan dengan channel yang sama dengan yang kita gunakan karena patchingan saya itu di adresing fan dan tilt nya atau pergerakan kanan dan kiri ada di 10 dan 12 saya gunakan ini nih 230W beam moving head kemudian masuk ke mode 2 kalau mode 1 ini 20 channel mode 2 ini 16 nah ini kita geser aja disini kita drag kemudian kita taruh di nomor 1 kita lepas nah maka 2 moving head beam 1 akan masuk pada universe 1 address 01 nah ini kan penggunakan 16 channel harusnya sih kita pasang moving head beam untuk masuk di nomor 17 tapi ini saya gunakan di nomor 25 ini supaya saya kasih tahu teman teman aja untuk penggunaan patching pada adresing ini kita tinggal drag ya kita taruh di 025 kita ikutin aja nih moving head beam di address 25 yang baik teman teman taruh di 17 addressing beam kita taruh di 17 tapi gak apa-apa kita pasang di 25 ya ini juga bisa berfungsi nah ini ada 2 buah fixture lampu disini disebelah kanan bawah ini kita bisa geser untuk penaruan posisi dari lampunya oke kemudian untuk melakukan pengeditan atau pembuatan program teman teman masuk ke menu edit di sini di grup ini kita akan coba buat namanya program beam ya program beam kemudian di scan 1 ini kita masukin disini namakan program 1 oke jika sudah kita akan coba mainkan moving head beam nya kita block disini 2 unit ini maka akan masuk fixture adresing atau fader dari moving head beam dengan total 16 channel kita bisa nyalakan lampu menaikkan di 2 dan 3 maka moving head beam menyala ya kemudian kita bisa atur pergerakan di pan nomor 10 dan nomor 12 jadi untuk gerakan ini bisa teman teman atur aja penggunaan fader ini jadi fungsinya hampir sama penggunaan DMX mixer ya cuma ini menggunakan digital seperti ini kemudian jika gerakan pertama sudah kita bisa tambahkan di bagian kanan atas ini ada tanda plus tab kita add maka ini tampil yang nomor 2 jadi fade nomor 1 hold selama 1 detik dia bergerak ke kanan 1 detik dia akan atur pergerakan lain nah ini teman teman atur lagi gerakannya tadi sudah kesini kita bikin gerakan lain nanti disesuaikan dengan stage ya kemudian kita tambahkan step lagi disini atur lagi gerakannya kemudian kita tambahkan lagi step disini ya teman teman juga bisa melakukan pergerakan dengan perlampu ini bisa kita blok yang kanan ini bisa kita atur gerakannya seperti itu ya nah kemudian ya kita lepas kita pilih lampu beam yang satunya kita atur juga gerakannya seperti ini nah maka melakukan program saling silang kemudian ini kita bisa tambahkan lagi stepnya kita atur gerakannya ini oke kemudian yang sebelah satunya ini kita geser juga seperti ini ya oke kemudian kita tambahkan lagi kalau untuk melakukan pergerakan yang bersamaan kita teman teman blok drag dua-duanya disini kita atur pergerakan oh iya untuk pergerakan selain menggunakan fader teman teman bisa masuk ke mode palette disini bisa diatur aja nih gerakannya nih nah ini cuma nanti kita barengin ya seperti ini kita tambahkan lagi stepnya ini kan cahaya warna putih aja kita bisa memainkan fader control disini nomor satu ini untuk pemilihan warna nah seperti itu ya kita naikin sampai dengan masuk ke color wheel atau pergerakan nah ini color wheel jadi moving head beam melakukan pergantian warna secara otomatis menggunakan rotasi pada warna color wheelnya oke jika sudah kita bisa tambahkan step atur lagi gerakan masuk ke mode palette ya seperti ini kita tambahkan lagi atur lagi gerakan nah ini sudah ada 1 sampai dengan 9 gerakan program ya untuk memainkannya sebenarnya teman teman bisa masuk ke mode live disini untuk memainkan kita tinggal klik aja disini nah ini kan jalan nih maka moving head beam juga jalan ya nah tapi kita bisa bikin tampilan untuk memanggil dengan mode button ini kita masuk dulu kita masuk ke mode show ya kemudian kita klik kanan pilih add button ya nah kemudian ini kita bisa namain sesuai dengan tampilannya misalnya program 1 ya program 1 kemudian association nya teman teman pilih klik yang di program 1 yang sudah kita buat kemudian kita klik ok ya ini ada button kita klik dia akan set berjalan kalau kita mau matiin kita tinggal matiin aja nah dia sudah mati nah ini untuk fungsi button nya oke gampang banget ya kalau buat mainin tinggal mainin seperti ini nanti moving head beam berjalan dan kalau mau matiin kita tinggal klik oke oke gampang banget ya jadi untuk memainkannya teman teman disini masuk ke mode show kemudian bisa klik tambah button program 1 yang sudah kita buat ini kan ada drag nya nih nah moving head beam langsung menyala sesuai dengan program yang sudah kita buat ya kalau mau matiin ya kita tinggal masuk ke mode live disini kita matiin aja nah beam juga akan matiin seperti ini ya oke oke much better oke bye 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 you Terima kasih telah menonton!